Ada dalam satu kisah di hayatus sahabah. Seorang sahabat menjaga kebun kurma. Datang anjing. Dia makan satu potong roti. Diberikan ke anjingnya satu potong. Terkesan sahabat tadi melihat. Eh, kamu punya siapa? Saya dibilang, aku hamba sahayahnya Uthman. Di mana kau belajar agama? Dia bilang, di masjid. Dia hamba sahaya miskin. Tapi dia bersedekah ke seekor anjing. Di mana anak ini belajar agama? Buda ini belajar agama di mana? Sama Rasulullah SAW. Jadi orang Islam gak boleh minta-minta, Pak. Curhatnya sama Allah saja. Ini ada masalah terbayang wajah orang kaya. Kebayang bang mana yang bisa tolong saya. Kebayang mana saya bisa paman saya. Coba sekali-sekali, Pak. Berharaplah hanya kepada Allah. Memintalah hanya kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk. Maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Iya, Pak. Coba sekali-sekali, Pak. Lagi gak punya duit, Diam aja, Pak. Gak usah cerita ke orang. Sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat Sampai menganjal perutnya dengan batu, Pak. Biar orang gak tahu dia lagi lapar. Jatuh, pingsan. Pernah saat saf pertama itu pingsan semua. Karena gak makan. Tapi mereka gak bercerita. Gak meminta-minta. Maka mulai hari ini hadirin mulai kita perbaiki iman kita. Minta ampun sebelum ditimbun. Betul, Pak. Banyak-banyak istighfar dan taubat. Kalau kita istighfar dan taubat bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan. Tapi juga kecintaan Allah SWT. Sejujurnya Allah mencintai orang-orang yang bertawabat. Dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Bukan orang suci, Pak. Orang-orang yang mensucikan diri. Gak ada orang suci di dunia. Kecintaan Rasulullah SAW. Kita ini semua kumpulan dosa-dosa. Pendosa semua ini. Cuman beda-beda dosanya. Ini dosanya begini, ini dosanya begini. Ini dosanya begini, ini dosanya begini. Jangan hanya gara-gara dosa kita gak sama dengan dosa orang. Lalu kita merasa lebih baik dari dia. Sesama pendosa ini sering mendoakan aja, Pak. Kalau gak sengaja lihat dosa orang, tutupi itu, Pak. Biar Allah tutup juga dosa kita. Siapa yang menutup aib saudara muslim? Allah akan tutup aibnya dunia akhirat. Siapa yang membuka aib saudara muslim? Allah akan buka aibnya dunia akhirat. Bahkan dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri. Maka sebelum kita meninggalkan dunia, Pak. Banyak-banyak Allah ucapkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi buat itu. Sahabat buat begitu. Mereka ke pasar. Berteriak di pasar. Ya ayuhannas. Khulu la ilaha illallah. Kata orang pasar gila ini orang semua ini. Dia datang kepada petani. Dikatakan kepada petani. Hai petani. Yang memberi kamu buah adalah Allah. Buah bukan datang dari ranting. Ranting bukan datang dari dahan. Dahan bukan datang dari batang. Batang bukan datang dari akar. Akar bukan datang dari tanah. Tapi akar datang dari Allah. Batang datang dari Allah. Dahan datang dari Allah. Ranting datang dari Allah. Buah datang dari Allah. La ilaha illallah. Kata petani. Gila orang ini. Maka Nabi dibilang majnun Pak. Sahabat-sahabat dia bilang gila. Wali-wali Allah dia bilang gila semua. Kalau kita mau betul imannya Pak. Sekali-sekali biar orang bilang kita gila Pak. La ilaha illallah. Sampai masuk ke dalam hati kita. Ini dakwah Pak. Dakwah mengulang-ulang Kibriallah. Mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah. Sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Allah janjikan hidayah bagi orang yang berdawah. Bukan orang yang didakwahi Pak. Orang didakwahi kadang gak dapat hidayah. Ada Nabi yang gak punya pengikut Pak. Ada Nabi cuma 80 orang yang pengikutnya Nabi Nuh AS. Tapi orang yang berdakwah. Nabi-Nabi gak ada yang celaka. Semua selamat. Makanya dakwah yang sempurna itu permisalnya seperti azan. Berapa kali diulang Allahu Akbar ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau antara kita bahas-bahasa Arab Pak ya. Empat ini namanya takrar Pak. Kalau tiga jamak. Empat apa? Takrar. Mengulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah. Sampai kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita. Itulah definisi dakwah Pak. Jadi dakwah bukan untuk orang. Dakwah itu untuk diri kita. Orang lain semua adalah sarana dakwah. Tapi diri kita adalah sasaran dakwah. Jadi jangan salah paham Pak. Jangan salah paham. Dakwah ini untuk kita. Cuma kalau kita dakwah 25 kali sehari Pak. Temu orang pertama. Bang, la ilaha illallah bang ya. Banyak-banyak ucapkan ya. Oke Bang, insyaAllah. Tapi musad pam di perumahan. Bang, keamanan dijaga, iman dijaga juga Bang. Banyak-banyak la ilaha illallah oke. La ilaha illallah majlis. Sampai majlis kedua. Majlis ketiga, majlis keempat, majlis kelima. Masing-masing majlis. Majlis ke dua lima dengar satu kali. Tapi telinga kita dengar berapa kali? Dua puluh lima kali. Satu paku yang dipukul dua puluh lima kali. Tidaklah sama dengan paku yang dipukul satu kali. Paham gak Pak? Satu paku yang dipukul dua puluh lima kali. Tidaklah sama dengan paku yang dipukul satu kali. Jelas, fix, proof. Dakwah bukan untuk orang. Dakwah untuk kita. Sampai kapan kita ucapkan la ilaha illallah sampai mati? Dan siapa yang mati kata Nabi? Di akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Gak mudah itu Pak. Ini Pak kalau diisi madu, dituang keluar madu. Diisi susu, dituang keluar susu. Diisi racun, dituang keluar racun. Hati juga begitu. Hari-hari bicara kebesaran Allah. Dengar kebesaran Allah. Lihat kebesaran Allah. Fikir kebesaran Allah. Allah, Allah, Allah. Hati penuh dengan kebesaran Allah. Kagetnya bukan aduh Pak. Allah Pak. Sakitnya bukan ah tapi Allah. Sakratul mautnya bukan berteriak dia. Tapi Allah yang keluar. Bukan dunia Pak. Karena hatinya hanya Allah saja. Kita gampang saja Pak. Melihat orang yang di hatinya ada Allah Pak. Saya sekali kagetin dia Pak. Cepat, cepat, cepat. Ah, itu kacau ini. Kadang-kadang kata-kata jorok yang keluar Pak. Ya Pak, latahnya itu aneh-aneh. Terusnya mak-mak kadang. Ibu-ibu itu kalau latah, malu kita dengar kadang-kadang Pak. Bukan punya dia, dia sebut. Bahaya itu. Makanya perlu diperbaiki sebelum mati Pak. Bangun tidur ingat Allah. Bukan ingat dunia. Hari ini banyak orang bangun tidur ingat dunia. Orang ke mesjid, dia ke pasar. Dia telah membawa bendera syaitan. Siapa yang bangun di pagi hari. Lalu dia pergi ke mesjid. Dia sholat di mesjid. Subuh. Sungguh dia telah membawa bendera iman. Siapa yang bangun di pagi hari. Dia pergi ke pasar. Tak ke mesjid dia. Dia telah membawa bendera syaitan. Bangun pagi ingat dunia. Pagi hari kerja dunia. Siang hari fikir dunia. Sore hari bicara dunia lagi. Malam hari fikir dunia lagi. Tidurnya mimpinya dunia. Tahu-tahu meninggal dunia Pak. Berapa banyak kita lihat orang seperti itu. Sibuk membangun di dunia. Lupa pembangunan di akhirat. Wallahi kata Rasulullah. Tidak ada kehidupan. Kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini tipu-tipu semua. Panggung sendiwara saja. Di sendiwara itu orang kaya di dalam sendiwara Pak. Selesai sinetron Pak. Belum tentu orang kaya. Selesai pun datang ke lokasi syuting Pak. Kaya di dalam sendiwara. Jadi raja dia di dalam sendiwara. Dalam film. Pulang-pulang Pak. Pesan grab. Tidak ada duit. Mobil saja tidak ada. Baru mau pulang. Kata bosnya. Suter dan Rahe. Kau beli nasi padang dulu sebentar. Tadi di sendiwara dia orang kaya Pak. Tapi di kehidupan aslinya dia tidak punya apa-apa. Ada orang dalam sendiwara miskin. Pengemis. Percobaan campeng bajunya. Pulang-pulang naik Ferrari Pak. Ternyata di kehidupan realnya. Aslinya. Di mana? Dia orang kaya. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia. Tapi di akhirat. Dunia semua bayang-bayang akhirat. Bapak ya? Dunia bukan tempat tinggal. Tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita. Tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah. Tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata. Akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata. Dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat sekarang. Jangan tunggu nanti-nanti. Nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan. Nanti keburu di kafani. Jangan tunggu. Terima kasih.